Di tengah kepungan banjir yang terus mengancam ibu kota Jakarta, kondisi pintu air waduk fluid di penjaringan Jakarta Utara malah terlihat memprihatinkan. Sudah lima hari pintu air ini jebol. Bahkan tiang panjang besi yang digunakan untuk penyangga waduk terlihat menumpuk tak terurus. Tanggul ini jebol lantaran tupukan sampah yang dibuang sembarangan ke waduk. Ya banyaknya sampah yang menumpuk di area waduk fluid ini diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat yang tinggal di sekitar waduk ini. Dan kebanyakan masyarakat yang tinggal di sini dengan sangat gampang membuang sampah ke dalam waduk fluid ini. Bahkan beberapa petugas harus membakar sampah mereka hanya untuk mengurangi bebauan di sini dan tidak mengganggu aktivitas kerja mereka di sini. Sayangnya, laporan petugas pintu air hingga kini belum mendapat jawaban pasti. Lagi di, apa, lama sana lagi di usahain. Maksudnya lagi di, di rapat ini silahnya dah gitu. Saat ini, 13 pintu air yang terdapat di waduk fluid dalam kondisi rusak. Begitu juga di stasiun pompa air waduk fluid penjaringan yang memiliki tujuh pompa untuk mengatur jalannya air saat debit makin tinggi. Tak jarang pompa malah macet karena tersumbat sampah. Ya, sebenarnya kalau karena sampah mengambat pompa juga. Air tidak lancar, pompa bisa macet. Kesadaran warga untuk ikut menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya akan sangat membantu mengurangi potensi banjir yang hingga kini selalu menghantui warga Jakarta. Bila ketidakdisiplinan ini terus terjadi, maka selamanya banjir tetap akan menjadi momok warga ibu kota. Andita Laksmi, Aristia, Jakarta. Terima kasih.